jadi dalam diingat-ingatnya dalam satu database itu ada banyak tabel dalam satu database management system atau dalam DBMS itu ada banyak database jadi DBMS itu sebutan untuk database management system sistem management untuk database salah satu DBMS yang paling banyak dipakai adalah meskl oracle Microsoft Access dan lain-lain di dalam DBMS itu terdiri dari banyak database di dalam database ada banyak tabel di dalam tabel ada baris dan kolom tabel itu seperti kalau kalian sudah menggunakan Microsoft Excel satu tabel satu Microsoft Excel itu satu sheet itu ada baris, ada kolom, ada header-nya itu untuk menandakan nama-nama kolomnya tujuan dari DBMS yang paling utama adalah efisien dan konfisien sudah kita bahas di pertemuan yang kemarin management data melibatkan baik struktur informasi dan mekanisme dalam melakukan manipulasi terhadap informasi jadi tujuan dari pembuatan DBMS untuk menyimpan informasi bagaimana menyimpan informasi yang baik dan benar itu nanti akan kita bahas di normalisasi database sehingga database yang kita simpan itu bisa kita ambil datanya dengan mudah komponen basis data komponen basis data itu antara lain adalah data otomatis hardware, software, sama user hampir sama seperti komputer ada user hardware, software, sama brainware tapi di sini kita tambahkan data data adalah data yang tersimpan secara terintegrasi dan dipakai secara bersama-sama terus ada hardware hardware itu perangkat keras yang digunakan untuk mengelola sistem database atau perangkat keras yang kita gunakan atau kita install dengan DBMS terus ada software software ya perangkat lunaknya atau DBMS yang kita gunakan entah Oracle atau MySQL atau Progres SQL atau SQLite dan lain-lain terus ada user atau pemakai sistem itu antara lain komponen dari basis data ciri-ciri data di dalam database data disimpan secara terintegrasi maksudnya database itu disimpan di dalam suatu perangkat keras dan kemudian dapat diakses dengan beberapa klien di beberapa klien dan dari beberapa tempat data dapat dipakai secara bersama-sama atau shared masing-masing bagian database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu yang bersamaan untuk aplikasi yang berbeda kadang satu database itu bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi tidak cuma satu aplikasi ya jadi satu database dipakai oleh beberapa aplikasi dan beberapa aplikasi itu digunakan oleh banyak user oke selanjutnya tadi adalah data terus komponen yang kedua adalah hardware terdiri dari semua perangkat keras komputer yang digunakan bisa berupa perangkat penyimpanan database yaitu hard disk, USB, SSD, CD, dan lain-lain terus perangkat input ya keyboard dan lain-lain dan perangkat komunikasi data bisa pakai ethernet bisa pakai modum, bisa pakai wireless dan lain-lain dan lain sebagainya sekarang komunikasi data bisa menggunakan APA aplikasi program interface jadi bagaimana satu data berbagai aplikasi itu bisa saling terkoneksi ya seperti kalau kalian menggunakan topi atau Tokopedia buka lapat terus pembayarannya itu pakai link aja atau pembayarannya pakai Gojek GoPay atau OVO itu kan pembayarannya lewat aplikasi yang berbeda itu satu database terus diintegrasikan dengan komunikasi APA untuk menghubungkan antar dua aplikasi itu tentang APA nanti dibahas di matakulia lain ada matakulia yang membahas tentang bagaimana menggunakan APA terus ada software software itu berfungsi sebagai perantara atau interface antara pemakai dengan data fisik software pada sistem database berupa DBMS yaitu otomatis MSKL dan lain dan program aplikasi atau prosedur biasanya DBMS kan standarnya itu diakses dengan command line atau command prompt atau terminal kalau bahasanya dari Linux berdefaultnya pakai terminal dan lain-lain kita bisa menggunakan interface lain bisa pakai MSKL workband dan lain-lain yaitu untuk lebih mudah mengakses database-nya kalau kita menggunakan bawaan MSKL kita menggunakan perintah text dari secret table dan lain-lain kalau kita menggunakan aplikasi user interface lain kita tinggal klik-klik lebih mudah tapi nanti kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan mengolah database dengan berbasis text karena itu untuk pemahaman nanti kalau sudah paham tentang berbasis text nanti bisa menggunakan user interface dari sum itu biasanya pakai php myadpin karena di situ tinggal klik-klik saja kalau tidak perlu perintah text tapi perintah text itu penting kalau kalian gunakan untuk membangun aplikasi kalau kalian menggunakan membangun aplikasi dengan database kalian harus apal perintahnya menuliskannya jangan sampai error user terus komponen yang ketiga adalah user pemakai database juga menjadi tiga ada database administrator DBA biasanya banyak ini ya yang dibutuhkan dari database administrator perusahaan yang menggunakan data yang besar biasanya menggunakan database administrator biasanya juga ada ujiannya kalau Oracle itu ada ujian DBA bagi Oracle ada sertifikasinya untuk database administrator terus ada programmer yaitu orang atau team yang bertugas membuat aplikasi yang menghasil database biasanya istilahnya disini biasanya kalau yang berhubungan dengan database itu programmer bagian backend kan programmer kalau programmer web atau sekarang istilahnya itu web developer itu dibagi menjadi tiga dua backend sama frontend backend itu yang ngurusin sisi belakang atau bagian adminnya atau bagian dashboardnya yang berhubungan tentang yang berhubungan langsung dengan database terus ada frontendnya frontend itu bagian user interface user experience yang bagaimana mendesain aplikasi dari sisi bagian depannya atau bagian frontendnya terus sekarang muncul lagi yang ketiga yaitu namanya DevOps yaitu developer operation bagaimana mendevelop sebuah aplikasi di sebuah server nah itu ada istilahnya lagi DevOps selanjutnya yang ketiga itu end user yaitu orang yang atau pengguna yang mengakses database bisa melalui terminal dengan menggunakan query atau menggunakan user interface lain konsep dasar istilah-istilah dasar yang ada di database relasional khususnya meskl ini penting ya istilah-istilah ini mungkin akan kalian sering dengar jadi kalau kalian dengar tapi enggak paham maksudnya akan kesusahan mengikuti perkulian jadi harus diingat-ingat istilah-istilah yang mungkin akan sering saya pakai jadi jangan sampai keliru atau salah paham tentang istilah-istilah ini yang pertama ada entitas entitas itu sekumpulan objek yang punya karakteristik sama dengan dan bisa dibedakan dari objek lainnya biasanya ini direpresentasikan dalam bentuk sebuah tabel nama tabelnya objek dapat berupa barang orang tempat atau suatu kejadian misalnya entitas pegawai mobil nilai dan lain-lain jadi mungkin ada tabel pegawai tabel mobil dan nilai nah ini disebut entitas terus ada atribut nah atribut itu deskripsi data yang bisa mendefinisikan entitas biasanya ini kalau dalam tabel nanti kan ada kolom-kolom nama kolomnya itu disebut atribut kalau mobil entitas mobil adalah nomor mobilnya warna mobil merek mobil nomor STNK dan lain-lain terus ada fill fill itu lokasi penyimpanan untuk salah satu elemen data fill itu isi tempat istilah tempat yang akan dipakai untuk diisi fill lokasi penyimpanannya terus ada record record itu kumpulan dari fill yang berhubungan satu sama lain atau isinya dari tempat itu disebut record terus konsep dasar dalam database ada file basis data file itu kumpulan dari record yang menggambarkan himpunan entitas terus basis data kumpulan file digunakan oleh program CRC serta membentuk hubungan tersebut di antara record record di file tersebut maksudnya disini adalah database dalam database relational itu kita mengenal beberapa istilah lanjutnya seperti primary key nanti akan kalian sering dengar istilah primary key elemen record yang dibakai menemukan record tersebut pada waktu akses itu jenis-jenisnya ada primary key secondary key candidate key alternate key composite key dan foreign key tapi yang paling sering dipakai nanti adalah primary key dan foreign key jadi primary key itu apa primary key itu suatu yang akan kita gunakan untuk jadi acuan contohnya bagaimana contohnya seperti ini disini ada tabel tabel nama umur mahasiswa jadi entitas mahasiswa di dalam tabel mahasiswa itu ada beberapa atribut ada name nama umur primary key itu yang mana primary key itu adalah yang jadi acuan kenapa name jadi acuan karena name tidak boleh sama dengan yang lain tidak mungkin name untuk bersama dengan yang lain kenapa nama tidak dijadikan primary key karena nama sangat besar kemungkinan sama dengan yang lain jenis kelamin juga umur juga jadi sesuatu yang dipakai untuk jadi acuan nanti untuk membedakan satu field dengan field yang lain paling umum dipakai kalau programmer paling umum pakenya itu menggunakan ID kalau mahasiswa pakai ID mahasiswa kalau ada tabel pegawai ID pegawai kalau tabel sales ID sales kalau ini mungkin karena mahasiswa menggunakan name itu disebut primary key secondary key adalah field yang menilai sebuah rekod dalam fail tidak bersifat unik berbeda dengan primary key kalau secondary selain primary key disebut secondary contohnya kalau tadi primary key adalah name sisanya dari primary key adalah secondary candidate key adalah field-field yang bisa dipilih menjadi primary key maksudnya disini adalah primary key tidak cuma jadi cuma satu field tapi ini jarang dipakai sebenarnya mungkin primary key itu bisa gabungan dari name sama jumlah name dengan umur kalau kalian lihat NIK NIK itu kan ada gabungan dari kode sama tanggal lahir disitu sebenarnya seperti itu biar lebih mudah untuk membuat primary key tapi jarang dipakai komposit key adalah primary key dibutuh dari beberapa field hampir sama dengan tadi disini seperti hari dan ruangan ada tabel kalau kita lihat disini ada tabel tabel mata kuliah disini ada harinya ruang mata kuliah tapi ini juga jarang digunakan untuk komposit key yang paling sering adalah primary key sama foreign key primary kan bahasa Inggris biar lebih mudah diingat yang artinya primary itu yang utama terus ada foreign foreign itu luar dari luar maksudnya dari luar tabel maksudnya bagaimana sebuah tabel itu disebut berhubungan saling berrelasi dalam bahasanya atau berhubungan dengan tabel lain ketika primary key dari tabel lain itu muncul di tabel lain ketika primary key dari tabel A muncul di tabel B nah primary key tabel A itu muncul di tabel B disebut foreign key gambarannya bagaimana kalau kalian perhatikan di powerpointnya ini kalian bisa lihat disini ada tabel dosen ada tabel mata kuliah ini kan untuk menyimpan data nama dosen ini ini mengajar mata kuliah apa saja itu kan gak bisa dijadikan satu tabel jadi kita buat tabel dosen terus kita buat tabel mata kuliah nah untuk mengetahui dosen ini mengajar di mata kuliah apa saja kita tambahkan kode dosen di tabel mata kuliah jadi disini kode dosen itu primary key dari tabel dosen tetapi menjadi foreign key di tabel mata kuliah ini yang sering kadang masih keliru saya lihat beberapa mahasiswa ketika desain database kadang disini di tabel mata kuliah ada tabel lain dia sebut kode mata kuliah KBMK ini maksudnya kode kode mata kuliah nama mata kuliahnya SKS terus disini nama dosen terus di atasnya juga ada nama dosen itu gak boleh kalau ada muncul dua field yang sama dari tabel lain itu gak bisa gak boleh kalau dalam di aplikasi si base power designer itu kita gak bisa buat nama field yang sama kecuali itu primary key dan foreign key ya seperti ini kalau kita pengen menyimpan nama dosen yang ajar mata kuliah manajemen ini kita gak nimpannya dengan nama dosennya tapi simpan dengan kode dosen ini untuk mengurangi redundansi jadi ketika nanti bagaimana kita memanggil nama dosennya nanti ada caranya dengan perintah query bagaimana memanggil dua tabel yang berbeda dalam satu perintah jadi nanti kita bisa menggunakan SQL atau query kita bisa memanggil mata kuliah SKS dan nama dosen tanpa menampilkan kode dosennya tapi dalam pembuatan database kita harus menampilkan kode dosen di tabel mata kuliah jangan nama dosennya ini yang perlu diingat-ingat oke sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan belum ya belum gak ya pak tadi pengenalan tentang istilah-istilah dalam database ada primary key foreign key field record entitas selanjutnya kita akan masuk ke SQL apa sih SQL itu sekalian singkatannya adalah struktur query language bahasa kompuster standar ANSI American National Standard Institute dengan SQL kita dapat apa saja dengan bahasa bahasa SQL komprograman SQL kita bisa membuat basis data dan struktur tabel insert update deadlet membuat query sederhana dan komplek SQL tersedia dalam banyak versi jadi setiap DBMS itu mempunyai versi berbeda-beda kadang tapi secara umum hampir sama kadang titik komanya sama huruf besar huruf kesinya yang beda-beda setiap DBMS aturannya kadang beda-beda ada MS Access ada DB2 ada MS SQL Server Oracle MSQL Sebase dan lain-lain di mata kuliah ini kita akan fokus ke MSQL karena yang paling banyak dipakai terus Oracle karena nanti ada mata kuliah tentang database Oracle jadi di mata kuliah ini kita menggunakan MSQL karena ini yang paling umum dan paling banyak dipakai dalam pembuatan aplikasi ini definisi dari SKL hampir sama dengan yang tadi terus contoh database itu bagaimana nah ini contoh sebuah tabel database akademik ada tabel mahasiswa dihubungkan dengan tabel fakultas melalui kode F melalui kode F atau primary key kode F kode fakultas tabel mahasiswa dengan tabel nilai melalui nomor BP itu NIM dan tabel mata kuliah dengan tabel nilai melalui kode MK jadi kalau dilihat di sini ada 4 tabel dalam sebuah sistem ada database akademik ada tabel mahasiswa untuk menyimpan nama mahasiswa kelas kode kode fakultas sebenarnya ini kalau kelas sebenarnya kelas ini bisa dibuat tabel sendiri tabel kelas nanti di sini ada ID kelas itu sebenarnya sesuaikan dengan masing-masing tabel mahasiswa ini berhubungan dengan tabel fakultas kode fakultas jadi kita buat tabel fakultas untuk menyimpan kodenya jadi di tabel mahasiswa kita enggak menyimpan nama fakultasnya tapi cukup menyimpan kodenya terus ada tabel nilai tabel nilai berhubungan dengan tabel nama mahasiswa untuk menyimpan NIM-nya nomor BP ini primary key di tabel mahasiswa menjadi foreign key di tabel nilai kode MK juga menjadi foreign key terus di sini ada tabel mata kuliah kode MK sama nama mata kuliah tabel nilai kenapa enggak ada primary key nanti akan kita bahas di normalisasi ini karena hubungannya many to many bukan one to many nanti kalian akan mendengar istilah one to many dan many to many kalau many to many nanti akan muncul tabel kalau sebuah tabel itu berhubungan many to many banyak mahasiswa terhubung dengan banyak mata kuliah nanti kita harus mengguna tabel baru di tengah tanpa primary key untuk menghubungkan dua tabel tapi ini di materi selanjutnya nanti kita bahas ini hanya untuk penggambaran bagaimana sebuah database itu disimpan di database relasional sekarang langsung masuk ke pengenalan MySQL jadi saya harap semuanya sudah nginstal MySQL kalau menggunakan Windows paling mudah tidak langsung install SAM kalau kalian install SAM itu kalian akan sudah nginstal Apache untuk web servernya PHP untuk pemograman webnya database-nya sebenarnya dalam Apache itu SAM itu menggunakan MariaDB tapi hampir mirip dengan MySQL kalau kalian menggunakan Linux atau Max bisa nginstal sendiri ya MySQL sendiri Apache sendiri PHP sendiri ada yang versi satunya WAM WAM untuk versi Linux-nya bisa nginstal sendiri-sendiri bisa langsung install SAM jadi saya harap setelah ini kalian langsung install SAM untuk install SAM di komputer atau laptopnya masing-masing itu juga harus dilakukan untuk mengerjakan tugas 2 karena tugas 2 itu langsung buat database yang akan kita bahas hari ini MySQL merupakan database server yang bersifat open source multi-platform dan berbasis database relasional kenapa paling banyak dipakai karena open source artinya tidak berbayar walaupun akhir-akhir ini berbayar makanya SAM ganti dengan MariaDB yang mirip dengan MySQL terus bisa digunakan mengaksis basis data relasional perintah SQL dibagi menjadi sebenarnya menjadi 3 ini SQL ada 2 yang paling dasar 2 DDL dan DML data definition language sama data manipulasi language nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya kita akan lebih fokus ke DDL DML dulu biar kalian sudah terbiasa karena ini dasar dalam pembuatan aplikasi kalau kalian pengen buat aplikasi dengan menyimpan datanya di database DDL sama DML harus oh ya paling tidak di luar kepala tidak perlu baca dokumentasi kalau DDL DML nya perintah DDL itu ada read drop sama alter read itu untuk membuat drop itu delete alter itu edit ini ada pemerintah untuk membuatan data data DDL data definisi language terus kalau data manipulasi language ada select delete insert update select untuk menampilkan data delete untuk menghapus insert untuk menambah data di tabel update untuk edit update itu untuk edit data yang paling intinya sebuah program itu kan cuma tiga bisa menampilkan data kalau membuat aplikasi itu aplikasi akademik aplikasi penjualan atau aplikasi data apapun intinya cuma tiga menampilkan data input data menampilkan atau input data terus delete sama update itu saja intinya itu saja terus tapi berbeda kasusnya atau data yang diolah bagaimana menjalankan MySQL nanti saya praktikan yang pertama aktifkan sum dulu start terus buka command prompt karena kita menggunakan command prompt dulu atau terminal terus kita masuk ke folder MySQL standarnya atau defaultnya itu di folder sum MySQL bin kita masuk ke direktif di sana ke direktori ke sana dengan perintah CD change directory CD sum SQL bin contohnya bagaimana nanti saya kasih contoh ini contohnya kalau kalian lihat kalau kalian buka pertama kali terminal atau command prompt nanti kan defaultnya posisinya di user nama user untuk itu kalian harus mundur dulu ke C bisa menggunakan CD C strip atau CD titik 2 titik 2 strip titik 2 dia akan mundur mundur dua folder baru masuk ke CD change directory sum mysql bin kalau sudah masuk ke dalam folder mysql bin kalian bisa menggunakan perintah ini untuk masuk ke dalam mysql atau mariadb tulisannya mysql min u harusnya spasi di sini nggak pakai spasi bisa juga mysql min u maksudnya min u itu username root defaultnya adalah root terus min p min p berarti password baru kalau itu masukkan password kalau kalian install pertama kali sum biasanya passwordnya adalah kosong min root default username root passwordnya kosong kalian enter nanti akan masuk ke dalam database mysql sudah ada yang ngumpulkan tugas belum saya bahas setiap ini saya sudah form tugasnya saya koneksikan ke whatsapp jadi ketika ada yang ngumpulkan whatsapp mengumpulkan tugas di google form ada pemberitahuan di WA saya sama pemberitahuan di WA kalian makanya di tugas itu saya suruh masukkan nomor WA ada yustian 19b2 19b2 baru nanti sudah ada yang ngumpulkan tugas selanjutnya kalian bisa kalau setiap bahasa pemrograman entah itu python mysql atau aplikasi apapun dengan comment prompt defaultnya itu help help itu untuk menampilkan semua perintah dalam aplikasi tersebut contohnya disini di mysql kalian bisa menggunakan perintah ketikan help enter nanti ada clear connect delimiter exit dan lain-lain ini contoh comment-comment yang kalian bisa gunakan kalian pelajari kalau kalian baca disini ada perintahnya atau dan shortcutnya clear mince clear the current input statement dan lain-lain sekarang membuat database ini tugasnya kalau kalian sudah lihat tugasnya itu buat database saya kasih contoh juga kalian kalau sudah masuk kalian bisa show database untuk menampilkan semua database jadi kalau saya jelaskan tadi kan dalam satu DBMS itu ada banyak database biasanya kalau kalian install pertama kali langsung muncul database default nah situ kalian untuk membuat database baru dengan perintah create database nama database yang ingin kalian buat jangan lupa titik koma setelah itu untuk masuk ke database yang baru kita buat kita menggunakan perintah use nama database nah di database itu juga kita mengenal data sama di semua bahasa pemograman itu ada tipe data di SQL juga ada banyak titik koma data ada char karakter text yang paling banyak sering dipakai karakter var char kadang pakai var char kadang pakai char kadang pakai text terus untuk bilangan ada integer big integer float double decimal numeric dan lain-lain yang paling sering kalau kalian ingin decimal integer kalau ingin pecahan float atau double terus ada tipe data lain yang mungkin akan kalian perlukan untuk dalam pembuatan aplikasi sepertinya date menyimpan tanggal itu kalian bisa menggunakan text kalian bisa menggunakan date formatnya bisa yyy atau tahun dulu baru hari atau hari dulu baru bulan baru tahun itu kalian tentukan atau kalian setting dulu di awal date time untuk menyimpan tanggal dan waktu ada tipe bolehan bolehan itu benar atau salah atau enum enum itu untuk menyimpan data yang pilihan kayak jenis kelamin laki-laki perempuan terus mungkin nama kota yang ditentukan pilihannya kalau bolehan tipe benar atau salah contohnya registrasi kalau sudah registrasi atau belum bisa disimpan pakai bolehan nanti simpannya 1 atau 0 ada keterangan tambahan yang kalian bisa kalian harus ingat ini juga ada not null primary key auto increment not null artinya tidak boleh kosong jadi kalau biasanya kalau pembuatan primary key biasanya tidak boleh kosong kalian tambahkan perempuan not null primary key auto increment itu nilai nilai akan naik secara otomatis tanpa diisi kalau kalian buat sebuah fill dengan auto increment sebuahnya edi pegawai kalian tidak perlu mengisi manual dia akan mengisi otomatis setiap data di inputkan auto increment dia akan ngurut dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan saya akan kasih contoh menjalankan MySQL pertama kalian buka SAM jangan lupa diaktifkan dulu SAM nya nah ini ada kalau kalian buka setelah install SAM control panel disini ada modul atau menu MySQL kita klik start dia akan berjalan ya kalau sudah tampil PID nya di aplikasinya sama port nya sudah muncul artinya MySQL ini sudah berjalan nah untuk masuknya bagaimana untuk masuknya kita gunakan kita masuk ke command prompt nah ini yang perlu diingat layar saya kelihatan kelihatan Pak kelihatan Pak ini NB nya diingat-ingat kalian ganti background nya warna putih ya biar saya mudah lihatnya juga ngoreksinya jadi kalian klik properties sama text nya kalau bisa di besar font saya ganti 20 biar lebih besar setelah itu nah disini kan default nya di posisi user 2019 itu bagaimana C user 2019 2019 itu nama user kalau di komputer itu kalau kita klik C user 2019 nah kita berada disini berarti untuk menuju sum sum itu berada di C sum berarti kita harus mundur dua kali dua folder ke atas nah perintahnya bagaimana kita bisa menggunakan perintah CD change directory kemanjangannya atau ganti foldernya directory titik dua itu untuk mundur sekali strip titik dua lagi ini untuk mundur dua kali nanti dia akan berada kita berada di C berarti kita berada disini kalau kita pengen lihat isi folder C kita gunakan perintah dir kalau dalam kalau di linux atau android itu pakai ls ls nanti akan muncul semua folder nah ini istilah dulu komputer sebelum ada UI orang menggunakan komputer itu hanya seperti ini hanya berbasis teks nah kita bisa menggunakan dir untuk melihat isi folder semuanya nah kita menuju ke folder mysql kita ganti CD mysql itu di folder sum print mysql nah untuk masuk ke dalam SQL kita masuk ke dalam bin ini sudah masuk kita masuk menggunakan mysql min o username nya root kalau kalian pertama kali install some password nya kosong ya kalau di komputer saya karena saya sudah set password nya saya tambahkan min p untuk memasukkan password nah di linux atau di aplikasi-aplikasi yang berbasis text itu kalau kita nulis password itu sengaja tidak ditampilkan bukan berarti keyboard nya salah tapi emang tidak muncul untuk keamanan seperti ini nah sudah masuk kita bisa menekan perintah clear atau tidak bisa clear nah setelah itu kita bisa melihat semua database di dalam DBMS kan terdiri beberapa database ini database default nya databases ya databases karena banyak tambah S nah disini ada banyak database yang sudah saya pakai ada contoh database user pegawai penjualan nah sekarang tugasnya kan buat database kita menggunakan perintah create nama database database nya apa database nya adalah nama diikuti diikuti name kalau dalam tugasnya yang punya namanya messy underscore name jadi koma kurang create database saya lupa nah ini kalau kalian menemukan error itu bukan berarti komputer kalian error tapi perhatikan informasi error nya itu apa namanya terkadang manusia itu pasti lupa jadi gak jangan kalau menemukan error jangan langsung wah kayaknya salah atau apa kayaknya komputer saya error bukan ya tapi dibaca dulu diperhatikan ini untuk belajar semua bahasa pemograman kalau kalian menemukan error itu wajar yang penting diperhatikan lagi kalau gak di searching error nya itu apa nanti kalau sudah terbiasa error langsung langsung ngerti jadi saya langsung kalau sudah sering kan akan tahu oh iya error nya ini nah kalau sudah muncul query oke satu row expected berarti database nya sudah saya buat terus saya masuk ke database yang baru saya buat 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 nah akhirnya disini ada muncul nama sama name ini menunjukkan bahwa saya berada di database ini kalau saya show table nanti kosong oke sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan silakan gak ada yang ditanyakan kalau gak ada saya bahas tugasnya gak banyak ya tugasnya baru buat tabel nanti di pertemuan selanjutnya baru buat database selanjutnya di pertemuan selanjutnya nanti membuat tabel merelasikan antar tabel mengisi tabel edit delete nanti kita akan mengenal buat reader fungsi terus kita lanjutkan di pembuatan aplikasi dengan database project akhirnya yang buat aplikasi dengan database yang telah kalian buat jadi tugas kedua hari ini yaitu buat database dengan nama name nama underscore name otomatis beda-beda pengalaman dari mata kuliah yang saya ajar sebelumnya biasanya nama sama name-nya berbeda dengan orangnya gitu ya itu kan kelihatan copy paste ya kalau nama name-nya nggak sama dengan yang dikumpulkan jadi jangan sampai seperti itu jadi otomatis kalian harus buat nama dengan di masing-masing setelah itu masuk ke database yang telah dibuat selanjutnya terakhir ada tambahkan jelaskan perbedaan database dan tabel buat laporan dan kirimkan ke link tugas 2 link tugas 2-nya sudah saya kirim ke WA ke WA ke semua anggota group sudah terkirim dan jangan lupa ganti command prompt-nya dengan background warna putih biar mudah dilihat sama text-nya ukurannya diberbesar 20 atau 18 gitu setelah itu di screenshot sama dibuat laporan terus perbedaan database dan tabel contohnya bagaimana contohnya saya sudah kasih contoh disini itu saja ada yang mau ditanyakan silakan kalau ada yang mau ditanyakan Pak saya Pak ya silakan berarti itu laporannya berbentuk word ya Pak atau pdf Pak boleh pakai word boleh pakai pdf terus ya iya berarti bukan bukan video kan Pak bukan cukup laporan dalam bentuk word atau pdf tapi lampirkan screenshotnya sama jelaskan perbedaannya tadi ya ya sama seperti kalau membuat tutorial gitu ya terus kalian upload di google drive terus jangan lupa diganti settingannya ke siapa saja yang dapat link terus yang di share itu bukan foldernya tapi yang di share adalah file-nya sekarang sebenarnya kalian buat folder tugas itu yang di share jangan folder tugasnya karena kalau kalian share folder tugasnya saya harus klik folder tersebut baru masuk tugasnya tapi langsung aja yang di share adalah file-nya file tugas kalian jadi saya tinggal langsung klik langsung muncul tugasnya seperti itu link pengumpulan tugasnya oke baik terima kasih Pak ya sama-sama link pengumpulan tugasnya sudah saya taruh di website saya saya tampilkan lagi mungkin ada yang belum ingat disana kalian diminta untuk saya tambahkan nama name sama nomor whatsapp untuk informasi kalau pengumpulan tugasnya ini website-nya ke semester 4 ya sistem basis data 19 B1 ke minggu kedua bertugas kedua nah ini ada name, nama, nomor whatsapp itu nanti akan mengirimkan informasi ke whatsapp kalian bahwa tugas sudah diterima juga informasi ke whatsapp saya bahwa ada orang yang nama name sekian baru saja mengumpulkan tugas nah ini di link google drive-nya jangan lupa diganti ke siapa saja yang memiliki link biar saya bisa akses itu saja ya ada lagi yang mau ditanyakan sampai disini mungkin sudah paham silakan kalau ada yang mau ditanyakan cukup jelas pak cukup jelas ya jadi langkah pertama yang mungkin kalau belum install sam ya install dulu sam seperti itu oh iya pak maaf pak mau tanya iya silakan untuk examnya itu versinya bebas kan pak examnya usahakan kalau exam gak tahu versi berapa yang terbaru tapi usahakan yang php-nya php versi 7 php versi 7 oke baik pak ya kalau di punya saya sam control panel versi 3 2 4 ini 2019 kalau punya saya karena perbedaan sangat mencolak di versi php versi 7 sama php sebelumnya itu ada di ini nanti meskl hubungan ke database 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 meskl dengan php karena di php versi 7 nanti meskl gak disupport diganti dengan meskl untuk koneksi database ke php untuk alasan keamanan sebenarnya oke ada lagi mau tanyakan kalau gak ada yang ditanyakan saya kira cukup silakan nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di grup mata kuliah ini terima kasih atas kehadirannya biar saya sarankan biar tugasnya gak numpuk-numpuk kan ada sisa waktu kelas kita kalian bisa gunakan sisanya itu untuk mengerjakan tugas langsung biar gak menumpuk-numpuk di tugas selanjutnya di materi selanjutnya saya sarankan seperti itu paling gak mengerjakan tugas ini kan maksimal 30 menit sudah selesai gak lama oke saya akhiri terima kasih atas kehadirannya silakan untuk nilai dan kehadiran di boot whatsapp ya daftarkan dulu terus cek dengan perintahan nilai itu saja baik pak saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati